Terima kasih telah menonton 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 Menjaganya dengan cara memaketkan paket-paket itu Tentu bukan saya saja Ada teman-teman yang memaketkan yang lain Oh paket ini Sebenarnya saya baru install Dan baru bisa menambahkan repo itu baru tadi malam Sebelumnya saya tidak perlu sekali Sebelumnya saya tidak perlu sekali Sebelumnya saya tidak perlu sekali Sebelumnya saya terima kasih telah menambahkan Sebelumnya saya terima kasih telah menambahkan Tentu bukan KPG Nah disini sudah terima kasih telah menambahkan Sebelumnya saya terima kasih telah menambahkan Sebelumnya saya terima kasih telah menambahkan Tentu bukan saya terima kasih telah menambahkan Pas di root Rf min Rf Kalau pakai sudut miniman Kalau pakai pasdut kan Oh minyak banget Seperti itu Saya menambahkan lewat aplikasi YAS Menambahkan tanda tangan disitu Sudah ada tanda tangan ya Tanda tangan ya Oh sorry Kembali lagi nih Soalnya ini laptopnya Raptop walk-walk Jadi Selanjutnya install Nah kan Kalau tadi dipakai Sudol disini Pakai simple Rp langsung Root down Dan Iper install Dbkd 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 Apa itu Itu paket-paket aplikasi yang diperlukan Untuk pemaketan Di Omen Susi Jadi Sebenarnya ini paket khas Dbkd Paket khas Dbkd Untuk gimana Jadi gini Aplikasi Menjawab sebuah repo itu Ada paket khas Ada paket impor Contoh Dbkd Atau distro apapun ya Itu mempunyai paket khas Yang minimal digunakan Untuk dirinya sendiri Contoh Dbkd 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 ini kan untuk install Install repo Dan seterusnya Dbkd ini Dbkd ini Dbkd ini Hanya bisa Jalan digunakan Untuk memasang Menginstall Dan Mereconfigur Aplikasi Dengan ekstensi Dbkd 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 Ini kan ada pengembangnya sendiri Pengembang sendiri Terus Dimasukin Ke distro apapun Distro-distro untuk memakai berarti Sepaket impor Nah Selainnya dipaketkan ini Di install Langkah selanjutnya adalah Membuat Webuilder Setelah dipasang tadi Itu ke Ke direktori atau ke kondel CD USRS Dbkd Karena saya update on Jadi maka saya menggunakan Mencibly Milihnya Debian Seat itu di 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 siapa sih? Debian Debian ya Testing Estable kan? Estable Nah Takora Itu turunannya Debian Estable Makanya kalau pakai belakang Gasta Pakai Umbun Itu juga turunan Debian Estable Makanya ngebayar Sebenarnya Nggak baya sih Cuma Kalau Kalau kita pakai seperti ini, maka kita harus siap-siap untuk ada masalah-masalah, tetapi debian itu kan gini, debian itu rilisnya terlalu lama, antara rilis semisal 7 ke 8, itu tidak tersedia jika tidak siap, ya kan, tidak tersedia jika tidak siap, maka kalau tidak siap, ya kan rilis-rilis. Beda dengan Ubuntu, Ubuntu dia secara permanen menentukan jadual, dia mengejar target sesuai jadual, tapi kalau banyak, jika ada sesuatu, maka error itu bisa mengakibatkan fatal. Pernah install Ubuntu, terus harusnya ke format Ubuntu, kalau tidak salah 11 titik berapa itu, itu Ubiquitinya banyak Ubuntu-nya. Ketika install, ludu semua. Nah, maka dari itu, sebaiknya kalau mau apa-apa, pilih distribusi yang sit, karena tanggula ini turunan dari sit, sebenarnya tidak masalah kita pakai. Karena apa? Karena penempat belakang sudah memodifikasi untuk menjadi stabil. Di Ubuntu juga seperti itu, tapi kalau pakai, ya lihat, sit, nah ya. Setelah di sit, tinggal sudah build-up grid. Udah jalan, selesai. Nah, cara penggunakannya gimana? Yaudah, cara nanti baca, contohnya, web builder. Udah jalan, kalau saya praktekan sini, ini faktanya 30 menit. Gak selesai. Kayak kemarin, belajar marketing RPM, belum apa, belum jadi ya, udah selesai. Nah, harapannya apa, saya kesini, di Black On itu punya IBIS. IBIS ini. Kenal OBS? Open Blue Service. Open Blue Service, terus Launchpad, nyambutu. Jadi, Black On itu juga punya semacam OBS. Ini namanya, kenapa IBIS pada saat dulu itu kan ada robot gedek. Tahu gak? Yang jaman dulu. Nah, IBIS itu singkatan dari robot gedek. Nah, kalau kemarin OBS ini kan? Nah, ini mesin-mesinnya. Mesinnya, buildernya, terus yang di build itu apa, dan seterusnya. Itu semuanya di awal. Nah, jadi, Black On itu mempunyai beberapa infrastruktur. Jadi, kalau tak ada yang di Surabaya, bisa gantah, pokoknya terbencam. Nah, pengemban untuk memaket card itu hanya mengirim sebuah link. Link ditaruh, ditaruh, sublink. Tapi sebelumnya dimodifikasi di komputer lokal. Nah, kemarin ada yang diskusi, distro diluliskan, kenapa sih gak bersatu? Sebenarnya gini, kenapa terus ada yang tanya lagi, kenapa gak gabung ke distro yang sudah mampan aja? Saya sudah ngomong dari dulu seperti Pak, siapa tadi yang dari mikro? Pak Nil. Pak Nil. Pak Nil. Pak Nil. Tapi coba 개ぐani, ketika kita bermusul dengan produser Amerika, perang. Kita diboykot tidak boleh menggunakan produknya, tapi gimana kita? bisakah yang menggunakan komputer kita diboykot oleh GXXX kita tidak bisa mencari berita atau search engine tersebut kita tidak bisa apa-apa tujuannya dari sini plan on untuk memandirikan independen yang benar-benar merdeka dari apapun kita sudah tiris kita ke pulauan garam itu impor jadi kita disini orang-orang minimal sesuai dengan bidang kita kita menyumbarkan ini lho saya menyumbang, bisa saya modi bisa saya gambar dan seterusnya itu kemandirian kita nah, kalau dari luar masuk, ya salah kita apa yang minta kamu memakai, kan seperti itu berjalan seperti itu nah, ini bisa saya sekalian itu namanya insinior obat bedek Sarjan Orko jadi sebenarnya karangan orang dulu pengaman dulu dia adalah pabrik paket jadi dia yang ngebuild pabrik paket berjalan berjalan saat ini berjalan di debian dan turunan jadi bisa berjalan di debian di ubuntu dan seterusnya tapi pada saat ini jalan yang di Surabaya itu pakai ubuntu terus yang arm pakai apa? pakai debian pak iya 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 aramnya pakai debian yang arm saat ini seperti itu jadi dan bagi teman-teman yang mau TA tugas akhir sebenarnya material yang lain-lain untuk judul dan seterusnya itu sangat banyak sekali kita sebelum ada komputer awat-komputer awat tahun 2012 eh soi 2009 kita sudah ngebuildnya sudah di awal pada saat belum popik seperti itu cuma karena benon itu seperti itu karena tidak menarik tidak terbayarnya dan seterusnya maka tapi saya dibayar saya dibayar nah iblis itu dibangun menggunakan saat ini saat ini piton 2.6 sudah jajul sekali ini terakhir support kalau dibutuh 10.04 membutuh setelahnya itu menggunakan bitmiter 2.7 ketinggalan kan nah saya lewe rapet mp dan jenggo sebagai interface jepannya karena dulu orang suka jadi di blackout itu gini kalau masa itu suka coding piton maka semua infrastruktur jenis itu di code piton semua nah saat ini itu sukanya load.js maka load.js sekarang di salurnya dan seterusnya ini ini dibangun menggunakan load.js seperti itu ya nah oh sudah selesai berarti karena ini pesan sponsor maka saya tetap cantumkan seperti itu ya karena disana apa-apanya sudah selesai maka saya buka mungkin kita sharing saya bukan disini bukan guru dan dosen ingat pekerjaan saya di rumah adalah petanif dan peternak saya beritahu pekerjaan terutama saya petani dan peternak oke terima kasih mungkin ada oke materi yang menarik sekali namun waktu yang membatasi kita dan dalam waktu yang moment ini kami juga punya load price dari beberapa sponsor dan untuk teman-teman yang bertanya mungkin akan melakukan load price terima kasih ini 145 wikku ya ya kalau ini berapa ini nomor 2 ini nomor 3 kalau tanya saya rata wikku ini aja langsung tapi tidak menentu kemungkinan nanti kalau ajak wikku dapatin 3 ya setuju kan setuju setuju terima kasih atau mungkin terus minus yang bagaimana bagaimana contohnya bagaimana untuk aplikasinya contohnya 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 aplikasinya aplikasinya yang menentu yang menentu yang menentu jaga selama juga aplikasinya itu memang biasanya pakai terima kasih kemudian kemudian saya menggunakan aliens nah saya pakai DEP pakai DEP tadi kira-kira apakah itu sama dengan yang yang mencaparkan tadi atau mungkin ada plus minusnya sebenarnya gini kalau kemarin itu jelas paham tidak jadi gini RPF itu dia menggunakan spek spek kalau DEP itu menggunakan di dalam DEP itu ada banyak jadi cara build-nya beda cara build-nya beda kelemahnya di DEP itu ada UUD Undang-Undang DEP iya UUD Undang-Undang DEP cara memaketkan itu harus sesuai contoh file ini harus ditaruh di mana file ini harus ditaruh di mana itu juga beda dengan yang RPF jadi undang-undangnya beda kelemahnya kalau convert maka dia akan ditaruh dengan aslinya aslinya maksudnya RPF ditaruh file ini ditaruh di sini seperti itu di DEP itu sebenarnya tidak ada ditaruh di OPT pasti OPT itu ditaruh di USR itu peraturannya seperti itu coba install manual uang atau pokoknya yang gini itu nanti larinya pasti COVID seperti itu tapi sekarang dia biar lebih lengkap daripada RPF itu jelas terima kasih dapat ini lanjut dan jawabannya singkat saja Pak sudah langsung kasih saja tidak tidak oh tidak bisa jadi ini hanya membangun menjadikan source menjadi DEP tidak bisa dipasang di OpenSUSE hanya tools saya menggunakan OpenSUSE untuk memakai source menjadi DEP itu saja sebatas itu terima kasih oke kita bertanyaan coba mau pelakon mau pelakon pertanyaannya sikatan dari Kyrgyz terima kasih Terima kasih.